Hai guys ketemu lagi dengan gue Ivan di channel Altman N-nya tiga kesempatan kali ini gue mau bikin icon lagi guys seperti biasa tapi sebelumnya gue mohon maaf karena kurang lebih hampir semingguan gue nggak bikin icon dikarenakan ada beberapa pekerjaan yang harus diselesaikan ya beraitan dengan icon juga jadi sangat mencinta waktu eh baru berkesempatan bikin video kali ini Oke eh dikesempatan kali ini gua mau bikin water dropping itu icon yang sangat mudah banget itu nanti bisa kalian jual di platform-platform icon yang ada di internet jadi untuk kalian yang baru belajar perikunan duniawi ini sangat mudah ngebantu banget buat kalian latihan bisa kalian upload tetapi di video sebelumnya gue kayaknya ada deh eh ngasih contoh untuk buat di plot ke non-project kalian bisa lihatnya di video selanjutnya tapi gue enggak nge-share link kayak di atas di atas sini gitu ya jadi singkat aja kita stay tune dan langsung aja ke Adobe Illustrator nya oke guys untuk mempersingkat waktu kita langsung ke Adobe Illustrator nya siap disini gua udah mau buat eh bad lain kalau kalian pengen target lain atau apa ada di video-video gue sebelum dari ini bisa kalian cari disini udah nyiapin guideline tiga pakai artur 32 kali 32piksel ya tidak seperti biasa kita langsung aja gua disini akan bikin ellipse tool ya kurang lebih segini ini gua ganti pake lain dulu itu kalian bisa pilih direct selection tool tarik ke atas Oke dari sini kalian langsung pilih klikpon setelah convert kalian bisa lihat di sini ada sudut jadi di icon itu kalian dituntut untuk konsisten kalau memang bisnis setiap save sama elipsur kalian bersudut tajam itu semua icon kalau bisa ada semua misalnya ada 5-10 icon itu bentuknya harus 90 derajat atau tajam kalau memang kalian suka yang kumpul ya kalian harus konsisten juga sudut-sudutnya kumpul gitu guys Oke kayaknya ya itu hal kecil lah yang perlu harus dicemati gitu Oke dari sini kita langsung dirata tengah aja karena ini mudah banget kalau bikin water dropping itu langsung jadi nggak perlu lama ya bisa kalian sesuaikan ukurannya setelah ini kalian langsung ke objek objek ke expand expand langsung Oke ya dari garis sudah berbentuk jadi seperti ini kalian bisa pilih pet finder divide ini jadi hitam nah disini bisa kalian ganti karena biru ya ini sudah bisa di kita upload di microstocker kecuali di dan non-project non-project kayak gitu cuma bisa terima icon warna hitam guys ini bisa di platform icon yang lain ini udah jadi gimana mudah bukan guys untuk mempelajari sebuah icon itu jadi buat kalian tetap semangat yang mau berkecimbung di dunia peraikonan duniawi terus belajar dan terus asah ilmunya guys segitu dulu dari gue video ini mudah-mudahan bisa ngebantu kalian yang baru mau mulai jadi icon desainer sekian dulu dari gue mudah-mudahan ini bisa membantu sampai bertemu di video selanjutnya